Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala Asyadu an la ilaha ilallah wa ahdahu la syarika lah Wa asyadu anna muhammadan abduhu rasuluh Wa sofi wa khalilu addal amanah wa nasuhal ummah Wa jahda fi sabilihi haqqa jihadi Ikhwafillah rahimahkumullah, alhamdulillah rabbil alamin Malam hari ini, meskipun menahan kantuk Kita berusaha untuk mentataburi ayat Allah subhanahu wa ta'ala Semoga apa yang kita lakukan ini menjadikan pemberat amal Kita di yaumul kiamah Dan menjadikan kita berhak untuk mendapatkan syafaat dari Al-Quranul Karim Amin Allahumma amin Oke, saya ingin kita merecap sebentar Hanya mungkin 1-2 menit tentang ayat 42 kemarin Baru kita masuk ke 43 ya Kemarin poinnya adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada Maryam melalui perkataan Malaika Jibril Atau yang di ayat ini disebut dengan Al-Malaika Tiga hal ya Satu dikasih istifa Yang kedua dikasih tabhir Yang ketiga dikasih istifa yang kedua Perhatikan istifa yang pertama dan kedua Istifa yang pertama tidak dirangkai dengan huruf Allah Istifa yang kedua dirangkai dengan huruf Allah Itu poin yang pertama Jadi karena itu Menurut saya pendapatnya Ibnu Asur adalah pendapat yang menurut saya sangat kuat Karena beliau menyatakan bahwa Yang pertama ini menunjukkan istifa gati Istilah beliau Istifa gati itu istifa pemilihan atas diri pribadinya Nabi Nabi Maryam Maryam ya Jadi kalimat Ibnu Asur misalnya Saya kutip disini Tadi saya baca gimana sebentar Gimana ya Tidak tahu gimana tadi Kuning ini kayaknya Bukan Tidak tahu gimana tadi ya Yang warna kuning tadi mestinya Kok malah tidak ada Oke sebentar Nah ini Ini pendapatnya Ibnu Asur untuk penguatan kita Menarik kata beliau Pengulangan kata kerja Istofaki Ya Karena istifa Yang awal itu bersifat dhati Ini pada dirinya Maryam itu sendiri Yaitu bahwa Allah menjadikan Maryam alaihissalam Munazahatan Zakiiyatan Dipurified Dipersihkan Itu yang pertama Jadi karena itu Karena tidak berkenaan dengan orang yang lain Tidak menggunakan huruf Allah Jadi dia Pemilihan yang hanya khusus untuk Maryam Tidak dikaitkan dengan yang lainnya Itu maksudnya Dhati Sementara yang kedua Itu adalah Tafdil alal ghair Ini pengunggulan atas Orang yang lain Jadi kalau yang di sini Ada objek yang lain Jadi kalau yang pertama itu bersifat eksklusif Hanya pada Maryam Ada hisala Ada Maryam Yaitu bersifat Sementara istifat yang kedua itu Bermakna At-tafdil alal ghair At-tafdil alal ghair Pengunggulan Atau pengutamaan Atau Lebih Di prefer atas yang lain Jadi Allah memilih Maryam Dipilih Maryam Mengalahkan yang lain Sementara yang pertama Ya memang hanya Maryam saja Tidak ada yang lain Itu maksudnya Jadi karena itu Yang pertama disebut Dhati Yang kedua disebut Tafdil alal ghair Nah Karena itu Karena itu yang pertama Tidak dikaitkan dengan Siapapun saja Tidak dikaitkan Sementara yang kedua Dikaitkan Dengan apa Al-alamin Nisa al-alamin Ya Atau Pada seluruh perempuan Di alam semesta Saat itu Atau perempuan Pada zamannya Pada zamannya Ya Jadi Karena itu Pendapat para ulama Yang kedua ini Tetap memang ada Yang mengaitkan kepada Nubuah Atau Kenabian Maryam Ya Wallahu'alam Meskipun Pendapat yang lebih kuat Memilih Maryam Tetap bukanlah Seorang Nabi Ya Itu Tambahan dari Ibn Asur Sementara Tambahan dari As-Sya'rawi Ini hanya sekedar Tambahan saja Dari As-Sya'rawi Dalam tafsirnya Sama Kalimat ini Berbentuk plural Al-Mala'ikah Sekali lagi Mala'ikah itu plural Sementara Yang dirujuk Yang dimaksud Dengan Al-Mala'ikah Di sini Adalah Mala'ikah Jibril Yaitu Satu saja Bagaimana kita Memahami Kalimat ini Padahal Kalimatnya Mala'ikah Bentuknya plural Tapi kalau kita Lihat Hanya satu Saja Yaitu Jibril Wasbab Kalau kata Imam Sya'rawi Karena Manusia itu Kalau dia Mendengar sesuatu Maka Dia akan Mendengarkan Suara itu Dari satu Direksi tertentu Misalnya Kalau dia Mendengarkan Suara itu Dari kanan Maka dia akan Miring ke kanan Untuk mendengarkan Suaranya Kalau suara itu Datang dari kiri Maka kita Akan Mengarahkan Pendengaran kita Ke arah kiri Lakin Akan tetapi Yang bicara Di ayat ini Adalah Mala'ikah Jibril Dan Suaranya Mala'ikah Jibril itu Berasal dari Seluruh direksi Kanan Kiri Timur Barat Utara Selatan Sampai perkara ini Menjadi Semikian Menakjubkan Karena Bedanya Makhluk Dengan Malaikat Itu Begitu Kalau kita Berbicara Maka akan Kelihatan Direksinya Misalnya Kalau saya Di sebelah kanan Suara saya Datang dari kanan Tetapi Kalau Malaikat Jibril itu Berbicara Ini Direksi itu Suaranya Menggema Di seluruh Sisi Sehingga kita Tidak Tidak Menentukan Ini Malaikat Jibril Ada di mana Tidak 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 Karena Ada East West Semuanya Itu Suaranya Begitu Lihada Ja'al Kalam Mansuban Ilal Mala'ikah Karena Karena itu Kemudian Al-Quran Menggunakan Mala'ikah Karena Seakan-akan Karena Berbagai Direksi itu Mengeluarkan Suara Seakan-akan Menjadi Jamaah Itu Padahal ada Syaf Budawali Syarrawi Untuk Menjelaskan Kenapa Idhqalatil Mala'ikah Meskipun Yang dirujuk Hanyalah Satu orang Yaitu Malaikat Jibril Malaikat Jibril Sementara Tafsir yang lain Misalnya Punyanya Tafsir Al-Munir Tafsir Al-Munir Punyanya Wahba Zuhaili Tidak begitu Dia melihat Dari aspek Balagoh Jadi Sama Kayak Menyebut Alakoh Kuliah Namanya Namanya Majas Mursal Kalau dalam Balagoh Majas Mursal Dengan Alakoh Kuliah Istilahnya Jadi Menyebutkan Kata yang Mengandung Arti Keseluruhan Dalam hal ini Malaikat Tetapi Yang dimaksudkan Hanya Sebagian Yaitu Malaikat Jibril Itu boleh Dalam Bahasa Arab Jadi Namanya Majas Mursal Dengan Alakoh Kuliah Ini Agak penting Terutama Bagi yang Mulai menekuni Bahasa Arab Karena Mengganggu Kayak begini Bingung Kita Kenapa Ini Kok Malaikat Jibril Kok Dijikin Jamak Kondak Wakolal Malaku Misalnya Kenapa Wakolatil Malaikatu Nah itu Bikin Bikin Susah Caranya Adalah Begitu Kalau kita Pendekatannya Balagoh Berarti kita Melihat itu Sebagai Majas Mursal Dengan Alakoh Kuliah Akan Tetapi Kalau kita Menggunakan Seh Mutawali Sha'rawi Jawabannya Adalah itu Logikanya Karena Suara Malaikat Itu Memenuhi Seluruh Dimensi Seluruh Direksi Maksud saya Itu Tambahan Terus Istifatnya Sama Tadi Oh ini Ternyata Disini Tadi Istifatnya Oke Ini Tadi sudah Berarti Oke Istifatnya Itu Sama Seperti Penjelasan Saya Kemarin Istifat Kata Seh Mutawali Kata Ibnu Asur Adalah Berasal Dari Kata Sofi Sofu Awsofi Jadi Istifat itu Berbeda Dengan Ikhtiar Sama Ijtiba Seperti Kemarin Saya Jelaskan Jadi Pilihan Itu Atau Choice Itu Di dalam Bahasa Al-Quran Ada Tiga Ini Satu Istifat Yang Kedua Ikhtiar Yang Ketiga Ijtiba Kalau Istifat Itu Diambil Dari Kata Asofu Atau Asofi Artinya Pure Assyi'ul Khalis Sesuatu Yang Bersih Minal Gadri Dari Semua Kotoran Dari Semua Yang Impurities Namanya Sofi Atau Assofi Dari Situ Diambil Istifat Seperti Kalimat Wa'anharum Min'asalin Musaffa Innallaha Astofaki Maka Itu Bermakna Berarti Pilihan Yang Didasarkan Atas Kemurnian Dari Si Pemilihnya Yaitu Allah Subhanahu Wata'ala Itu Tambahannya Terus Apalagi Yang Sebagai Tambahan Ini Sudah Saya rasa Tadi Sudah Ini Sama Nah Ini Sudah Sudah Juga Hampir Mirip Dengan Tadi Saya Anggap Selesai Sudah Oke Sekarang Kita Masuk Ke Bahasan Kita Ya Mariamu Ya Mariamu Kenuti Li Rabbiki Wasjudi Wargai Ma'ar Ragi'i Oke Bismillahirrahmanirrahim Ayat 43 Dimulai Dari Nidak Lagi Jadi Kalau Di Ayat 42 Diawali Dari Kalimat Wa'idqalatil Mala'ikatu Ya Mariamu Ada Nidak Ada Panggilan Hei Mariam Ya In Allah Astofaki Disini Dipanggil Lagi Ini Menarik Kata Para Ulama Sebenarnya Kenapa Kok Dipanggil Lagi Padahal Mestinya Sudah Cukup Dengan Kalimat Yang Pertama Tadi In Allah Astofaki Ya Jadi Coba Kalau Kita Perhatikan Ya Saya Lihat Ayatnya Dulu Untuk Memudahkan Oke Kalau Kita Di Ayat Yang Ke 42 Tadi Itu Sudah Ada Nidak Ya Jadi Kalau Saya Tulis Disini Ya Sudah Ada Ya Mariam Di Ayat Ke 42 Sudah Dan Nidak Ya Mariam Misalnya Sudah Dan Nidak Tapi Di Ayat Diawali Lagi Dengan Ya Mariam Nidak Lagi Jadi Sebagian Ulama Tafsir Menyatakan Ini Menunjukkan Kekaguman Atau Menunjukkan Apa Ya Kelembutan Atau Kecintaan Malika Jibril Kepada Mariam Sehingga Diulang Lagi Untuk Menunjukkan Pengagungan Untuk Menunjukkan Kelembutan Itu Kira-kira Ya Mariam Hei Mariam Uknuti Lirab Bigi Yang pertama Uknuti Lirab Bigi Kita Lihat Dulu Kata Kunut Ada Banyak Makna Kata Kunut Tapi Ide Awalnya Kata Kunut Sebagaimana Yang Pernah Kita Diskusikan Dulu Orang Arab Itu Membawa Air Membawa Air Yang Dia Gunakan Untuk Air Minum Di Model Di Satu Tempat Yang Terbuat Dari Kulit Dan Tempat Yang Terbuat Dari Kulit Itu Kalau Belum Diisi Dengan Air Maka Dia Keras Karena Kering Maka Tempat Itu Biasanya Kalau Sudah Diisi Dengan Air Lama Dia Maka Nanti Dalam Karena Leather Kulit Nanti Akan Menjadi Lembut Akan Menjadi Soft Kulit Yang Lembut Itu Karena Sudah Diisi Dengan Air Namanya Kinit Namanya Kinit Dari Situ Kemudian Muncul Kata Konata Yang Kemudian Dirujukkan Kesana Secara Bahasa Kata Konata Itu Memiliki Banyak Makna Misalnya Kalau Kita Lihat Dalam Mufrodat Artinya Adalah Luzum To'ah Ma'al Khudu Minimal Nanti Kita Dapatin Ada Empat Makna Dari Kata Konata Misalnya Luzum To'ah Ma'al Khudu Ketaatan Yang Terus Menerus Yang Disertai Dengan Khudu Dengan Kekhusukan Dengan Ketawaddu'an Namanya Dengan Kekhuduan Ketaatan Yang Terus Menerus Sebagaimana Allah Menggunakan Di dalam Kalimat Wa'kumu Lillahi Qanitin Ada Juga Yang Menasih Khaddi'un Sama Kita Ambil Saja Makna Yang Pertama To'ah Makna Yang Kedua Sakitun Sakitun Itu Diam Sakit Karena Itu Orang Yang Sakit Tidak Bisa Kemana Mana Dia Dari Kata Sukut Diam Kenapa Karena Apa Namanya Ada Cerita Ketika Banyak Waktu Solat Atau Apa Saya Lupa Tadi Nanti Kita Ketemu InsyaAllah Saya Jelaskan Wetnya Nanti Baru Disuruh Kunut Maksudnya Suruh Diam Makna Yang Kedua Adalah Diam Yang Pertama To'at Yang Kedua Adalah Diam Makna Yang Ketiga Saya Cepatkan Sajalah Saya Baca Semuanya Kalau Kita Kayaknya Listen Arob Yang Lebih Bagus Yang Kedua Yang Pertama Adalah Tadi Yaitu Tidak Berbicara Menahan Bertahan Dari Tidak Berbicara Yaitu Diam Yang Kedua Ad-do'a Fis-salat Maksudnya Do'a Dalam Solat Atau Kunut Maksudnya Khusyuk Atau Al-Iqrar Fil-Ubudiyah Khusyuk To'at Diam Atau To'at Tadi Al-Qiyam Itol Atul Qiyam Berdiri Dengan Masa Yang Sangat Panjang Saya Simpulkan Tadi Di Belakang Ada Jadi Empat Sebentar Nah Ini Saya Singkatkan Saja Jadi Kalau Kita Lihat Secara Kebahasaan Makna Dari Kata Kunut Itu Memiliki Ini Satu Kalau Kita Ngikutin Ini Ya Satu To'ah Dua Khusyuk Tiga Solah Empat Do'ah Lima Ibadah Enam Qiyam Tujuh Tulul Qiyam Delapan Sukut Ada Juga Yang Menjadi Ibn Ambari Misalnya Hanya Membagi Jadi Empat Solat Tulul Qiyam Yaitu Berdiri Yang Lama Di Dalam Solat Atau Iqam To'ah Ta'at Atau Sukut Diam Jadi Kalau Kita Sederhanakan Sebenarnya Di Dalam Kata Kunut Atau Konitat Atau Uknuti Itu Satu Ketaatan Kepada Allah S.W.T Yang Dibuktikan Misalnya Dalam Bentuk Orang Kalau Melakukan Solat Itu Lama Berdirinya Solatnya Lama Karena Kekhusukan Di Dalam Solat Dan Diem Atau As-Sukut Jadi Itu Maknanya Jadi Kalau Mau Kita Gambarkan Apa Yang Dimaksud Dengan Konitat Meskipun Biasanya Kita Terjemahkan Dengan Ketaatan Tapi Sebenarnya Lebih Dari Sekedar Ketaatan Jadi Konita Itu Tadi Rumusnya Jadi Seperti Di Dalam Itu Karena Seperti Dari Kulit Tadi Kulit Yang Keras Kemudian Kena Air Menjadi Lembut Oke Tapi Bagian Dalamnya Jadi Bagian Dalamnya Yang Lembut Itu Saya Kita Mikir Ini Menjadi Lembut Atau Menjadi Soft Jadi Maksudnya Orang Yang Hatinya Oke Itu Kemudian Menjadi Lembut Untuk Apa Untuk Mentaati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Sekarang Jadi Lembut Ada Orang Yang Mentaati Allah Itu Karena Kepaksa Dia Menjadi Lembut Karena Sudah Disiram Dengan Air Itu Jadi Perjalanan Dia Yang Panjang Di Dalam Mentaati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Berakibat Kemudian Lembut Hatinya Itu Jadi Soft Hatinya Itu Kelembutan Hati Itu Muncul Dalam Ketaatan Kepada Allah Mentaati Allah Dengan Cara Yang Menakjubkan Misalnya Digambarkan Kalau Dia Sholat Itu Lama Berdirinya Lama Berdirinya Sholat Kenapa Bisa Lama Berdiri Karena Khusu Karena Kudu Itu Maksudnya Karena Kudu Dan Gambaran Dari Orang Yang Sholat Khusu Diam Tidak Ngomong Tidak Apa Tanda Khusunya Kira Kira Begitu Jadi Itu Kaitannya Gambaran Dari Khusukan Atau Gambaran Dari Konita Jadi Orang Yang Dia Mentaati Allah Jadi Orang Taat Kepada Allah Itu Motifnya Macem-macem Bisa Karena Ketakutan Bisa Karena Dipaksa Bisa Karena Apalah Ada Awareness Yang masuk Dalam Hatinya Macem-macem Konita Itu Adalah Orang Yang Hatinya Menjadi Lembut Karena Proses Yang Lama Kemudian Hatinya Menjadi Lembut Dan Kelembutan Itu Yang Mengantarkan Dia Mentaati Allah Dengan Sempurna Lama Berdirinya Khushu Khudu Karena Itu Menarik Berbagai Riwayat Nanti Kalau Kita Baca Ketika Turun Ayat Ini Misalnya Tadi Saya Lihat Misalnya Ketika Rasulullah Menyatakan Ayus Sholati Afdol Sholat Yang Bagaimanakah Yang Paling Utama Rasulullah Menyatakan Tulul Kunun Sholat Yang Berdirinya Lama Misalnya Itu Makna Dari Kunun Tadi Berdiri Nanti Diceritakan Ketika Turun Uknuti Itu Maka Kemudian Mariam Berdiri Dalam Sholat Yang Sangat Panjang Sampai Bengkak Kakinya Sampai Berdarah Darah Nanti Kita Lihat Riwayat Jadi Yang Pertama Kalau Kita Pikirkan Dari Ayat Ini Mariam Diminta Oleh Allah Untuk Uknuti Li Rabbiki Jadi Yang Pertama Lembut Hatinya Dan Kemudian Mentaati Allah Dengan Penuh Khusuk Dan Khudu Kepada Hanya Kepada Robnya Mari kita Kaitkan Kalimatnya Kenapa Disuruh Uknuti Karena Semata Mata Hanya Karena Robnya Hanya Untuk Robnya Jadi Ini Menarik Jadi Jadi Sebelumnya Mariam Itu Mendapatkan Tiga Anugrah Saya Sebut Saja Gifla Mendapatkan Tiga Hadiah Dari Allah Yaitu Dua Istifa Dua Pilihan Istifa Dan Satu Tathir Satu Tathir Kalau kita Pilih Yang tadi Istifa Sama Satu Tathir Ini Semuanya Sebenarnya Adalah Hadiah Karena Innallaha Stofaki Wato Haroki Wastofaki Alanisa Ilalamin Ini Tiga Hadiah Yang Sangat Besar Yang Diberikan Allah Kepada Mariam Berupa Dua Istifa Dan Satu Tathir Saya Tidak Mengulang Lagi Kita Sudah Bahas Istifa Dan Tathir Setelah Mendapatkan Hadiah Yang Sangat Mahal Ini Allah Kemudian Memerintahkan Untuk Perhatikan Kalimatnya Untuk Uknuti Untuk Uknuti Kita Sebut Saja Untuk Konut Untuk Menjadi Konita Gitu Ajalah Menjadi Konita Yang Pertama Yang Kedua Untuk Meminta Menjadi Sajidah Menjadi Yang Kedua Untuk Sujud Yang Ketiga Minta Untuk Rukuk Kan Gitu Ya Oke Kita Perhatikan Dulu Yang Pertama Untuk Konut Kita Sebut Saja Konit Oke Konitat Atau Konut Uknuti Kita Sebut Saja Konut Oke Jadi Kalau Yang Tadi Konut Itu Dikasih Lirobiga Kenapa Diminta Diminta Untuk Lembut Hati Atau Untuk Taat Yang Khusuk Ya Saya Singkatkanlah Ketaatan Yang Khusuk Sebenarnya Tidak Mencukupi Makna Ini Maknanya Seperti Tadi Untuk Konut Atau Semudahkan Taat Yang Khusuk Ini Karena Ini Kita Lakukan Semata Mata Karena Hanya Untuk Rob Oke Alasan Kita Hanya Dan Rob Itu Adalah Berkaitan Dengan Perawatannya Pendidikan Anugerah Kan Gitu Makna Rob Itu Sebagaimana Yang Pernah Kita Diskusikan Di Asma Husna Jadi Kenapa Kita Menta Allah Kenapa Kita Bersifat Khusuk Ya Di Dalam Apa Beribadah Kepada Allah Karena Allah Yang Merawat Kita Karena Allah Yang Mendidik Kita Karena Allah Yang Memberikan Anugerah Kepada Kita Karena Itu Uknutinya Itu Hanya Kepada Rob Itu Maksudnya Jadi Perhatikan Yang Pertama Uknuti Itu Hanya Kepada Rob Nah Karena Itu Karena Uknuti Itu Kita Lakukan Perintah Yang Pertama Untuk Konut Untuk Taat Untuk Untuk Benar-benar Taat Kepada Allah S.W.T. Ya Tadi Dengan Cara Ketaatan Saya Singkatkan Taat Meskipun Ini Tidak Cocok Sebenarnya Konut Kita Tidak Terjemahkan Tetap Saja Ngikutin Kalimat Aslinya Konut Itu Kita Melakukan Konut Karena Rob Alasannya Karena Rububiyahnya Allah Ya Karena Rububiyahnya Allah Terhadap Kita Nah Apa Contoh Rububiyahnya Allah Kepada Maryam Tiga Ini Maksudnya Begitu Jadi Maryam Itu Dapat Tiga Ini Sebagai Bentuk Rububiyahnya Allah S.W.T. Kepada Maryam Dikasih Dua Istifa Dikasih Satu Tadhir Karena Itu Kemudian Allah Memerintahkan Mestinya Kamu itu Membalasnya Dengan Apa Dengan Konut Bukan hanya Sekedar Ketaatan Tapi Diminta Dengan Konut Nah Sekarang Karena Itu Kata Ini Disebut Dengan Makom Syukrin Kata Dia Makom Syukur Makom Syukur Ya Posisi Syukur Yang Diminta Jadi Kenapa Karena Mendapatkan Ini Nah Sekarang Kita Dukenya Orang Itu Kalau Mendapatkan Hadiah Apalagi Hadiahnya Itu Super Istimewa Dan Apalagi Bukan Satu Yang Sampai Tiga Itu Pasti Membuat Hati Lembut Karena Salah Satu Cara Untuk Melembutkan Hati Adalah Kasih Hadiah Sebagaimana Di dalam Hadis Rasulullah S.A.W. Misalnya Tahadu Tahadu Kita Diminta Untuk Memberi Hadiah Saling Saling Memberi Hadiah Kalian Saling Memberi Hadiah Kalian Karena Itu Nanti Kalian Akibatnya Apa Akan Saling Cinta Kata Rasulullah S.A.W. Itu Rumus Kita Jadi Kita Ini Kalau Ada Orang Berbuat Baik Kepada Kita Mesti Hati Kita Akan Lebih Lembut Kepada Orang Tersebut Ya Hati Kita Mesti Merasa Jauh Lebih Apa Namanya Lebih Lembut Soft Kepada Orang Tersebut Karena Kita Merasa Mendapatkan Kebaikan Dari Dia Karena Rasulullah S.A.W. Menyatakan Tahadu Tahabu Tahadu Tahabu Ini Yang Menarik Kalau Kita Pikirkan Dari Prinsip Yang Diajarkan Rasulullah S.A.W. Nah Sekarang Pikirkan Nah Mariam Itu Mendapatkan Anugrah Yang Sangat Besar Berupa Apa Dua Istifa Tadi Itu Dia Dapat Dua Istifa Dengan Satu Tathir Istifa Wato Haruki Wastof Faki Alani Sayul Alamin Karena Itu Mestinya Memang Dengan Tiga Ini Tentulah Lembut Hatinya Seperti Tadi Kulit Yang Keras Itu Kena Air Ya Dalam Waktu Yang Lama Maka Kemudian Kulit Yang Keras Itu Akan Menjadi Soft Dan Kalau Sudah Soft Itu Maka Dia Dengan Sukarela Untuk Menta Allah S.A.W. Jadi Konut Diletakkan Di Sini Dalam Konteks Makom Syukur Itu Maksudnya Karena Mendapatkan Kenikmatan Ini Rububianya Allah S.A.W. Apa Hikmahnya Buat Kita Kalau Kita Mendapatkan Kenikmatan Dari Allah S.A.W. Mestinya Kita Ikuti Dengan Ketaatan Kepada Allah Konut Kepada Allah Itu Maksudnya Yang Lama Berdirinya Nanti Di Dalam Solat Yang Khusuk Di Dalam Solat Yang Khuduk Sungguh-sungguh Kita Dalam Ibadah Kepada Allah S.A.W. Itu Maksudnya Nanti Dibuktikan Oleh Mariam Ketika Diperintahkan Menjadi Dibuktikan Nanti Maksudnya Allah Bahkan Menyebut Mariam Itu Masya Allah Jadi Bahkan Di Surah At-Tahrim Kalau kita Perhatikan Di Surah At-Tahrim Ini kan Perintah Pertama Sekarang Kita Lihat Hebatnya Mariam Dikasih Tiga Hadiah Istifa Istifa Ul-awwal Misalnya Terus Dikasih Tadhir Toh Haroki Terus Dikasih Istifa Usani Istifa Asani Misalnya Jadi Ada Tiga Yang Diberikan Apa Yang Menarik Dari Pemberian Ini Tiga Tiganya Kemudian Mestinya Melembutkan Hati Dan Setelah Melembutkan Hati Mestilah Menerbitkan Menerbitkan Ketaatan Kepada Allah Bahkan Bukan Taat Tapi Konut Istilahnya Kenapa Karena Mestinya Kalau kita Mendapatkan Nikmat Yang Besar Maka Mestinya Kita Ini Makin Taat Kepada Allah Dengan Tidak Kepaksa Tapi Dengan Lembut Hati Dengan Cinta Itu Yang disebut Konut Kenapa Karena Kita Ingin Mensyukuri Nikmat Allah Yang telah Diberikan Kepada Kita Dalam Konteks Ini Kepada Mariam Kepada Mariam Pelajaran Yang pertama Ini Dari Kita Adalah Apa Namanya Ibad Taatilah Allah Jadi Poinnya Buat Kita So Buat Kita Pelajarannya Taatlah Taatilah Allah Ya Taatilah Allah Kenapa Karena Allah Telah Berbuat Baik Kepada Kita Taatilah Allah Sebagai Bentuk Syukur Atas Anugerahnya Anugerah Anugerahnya Dalam Hidup Kita Mungkin Kita Berfikir Ustaz Saya Tidak Seperti Mariam Kalau Mariam Kan Mendapatkan Istimewa Dia Saya Dapat Apa Ustaz Miskin Misalnya Dan seterusnya Kita Lupa Kita Juga Mendapatkan Istifa Al-awal Kita Dipilih Oleh Allah Menjadi Orang Muslim Kenikmatan Yang Apa Lagi Yang Harus Kita Minkan Kita Juga Dikasih Peluang Oleh Allah Untuk Tadhir Ya Dibersihkan Kita Diterima Taubat Kita Dijadikan Kita Muslim Dijauhkan Kita Dari Dosa Dosa Dan Seterusnya Terus Istifa Sani Kita Dijadikan Umat Pilihan Umatan Wasata Tentu Makomnya Berbeda Beda Tiap Orang Tapi Sesungguhnya Sepanjang Kita Menjadi Orang Muslim Sebenarnya Kita Sudah Dikasih Nikmat Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apalagi Kita Dijujuri Nikmat Sekian Banyaknya Oleh Allah Maka Untuk Menjadi Maryam Taat Kita Kepada Allah Bukan Karena Kewajiban Nah Itu Poinnya Jadi Kalau Kita Mau Meniru Maryam Sehingga Allah Memilih Kita Caranya Adalah Taat Allah Sebagai Bentuk Atas Anugerahnya Dalam Hidup Kita Ketaatan Ketaatan Yang Bukan Biasa Tapi Ketaatan Dalam Bentuk Konur Ya Makanya Kita Menjadi Konita Ya Konita Itu Yang Kita Kita Ini Harus Bisa Menjadi Konitin Konitin Ini Keinginan Kita Menjadi Konit Al-Kanit Ya Atau Orang Yang Konut Tadi Itu Ya Jadi Yang Sungguh-sungguh Di Dalam Mentaati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Keinginan Kita Jadi Ketaatan Yang Akan Melahirkan Kepada Konit Konit Itu Yang Kita Inginkan Yang Pertama Berkenaan Dengan Kalimat Uknuti Lirab Biki Jadi Lirab Biki Itu Menjadi Gulnya Kenapa Anda Konut Karena Rububiahnya Allah Karena Baiknya Allah Kepada Saya Karena Perawatannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Maksudnya Karena Lirab Jadi Alasannya Itu Karena Lirab Jadi Kenapa Anda Konut Karena Lirab Itu Yang pertama Sekarang Yang kedua Sujud Nah Kalau Kalau kita Sudah Taat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagaimana Maryam Perintah yang Kedua Diperintahkan oleh Allah Untuk Sujud Yang Paling Menarik Untuk Sujud Dan Sujud Itu Adalah Simbol Dari Kehambaan Kerendahan Dihadapan Allah Ya Dihadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Kalau kita Sudah beribadah Bentuk Syukur Nah Nanti Diminta oleh Allah Sebagai Bentuk Yang Lebih Hebat Lagi Yaitu Sujud Yaitu Sujud Karena Itu Mari kita Lihat Saya Bacakan Beberapa Poin Yang Penting Misalnya Disini Kita Lihat Misalnya Khawatir Misalnya Jadi Yang Pertama Kata Dia Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sesungguhnya Allah Itu Memerintahkan Kepada Maryam Atau Jibril Memerintahkan Kepada Maryam Untuk Apa Ibadah Yang 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 Kontinu Terus Menerus Karena Apa Karena Allah Subhanahu Ta'ala Karena Perawatannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Lirop Bika Ini fungsinya Litarbiah Ini At-Tarbiah Untuk Pendidikan Kita Karena Istifa Itu Bagian Dari Nimat Allah Maka Mestinya Kita Melakukan Al-Qanud Itu Maksudnya Al-Qanud Sebagai Bentuk Konsekuensi Dari Kenikmatan Yang Diberikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berupa Istifa 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 Yang Pertama Yang Kedua Kenapa Sujud Kenapa Sujud Lihat Karena Sujud Itu Adalah Puncak Dari Kekhusukan Atau Kekhuduan Orang Di hadapan Allah Yaitu Dengan Cara Meletakkan Jabah Kita Ini Atau Dahi Kita Apa Namanya Itulah Jabah Kita Ini Sesuatu Yang Kita Anggap Paling Mulia Ini Ke Bumi Karena Itu Anas Sujud A'la Martabatil Khudu Sujud Itu Adalah Martabat Yang Paling Tertinggi Dari Pernyataan Kekhuduan Pernyataan Kekhusukan Kerendahan Kita Di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Kalau Mau Disederhanakan Dari Tadi Itu Itu Mana Tadi Saya Nulis Di mana Tadi Kayak Sini Oke Jadi Kalau Mau Disederhanakan Sujud Itu Simbol Dari Kehambaan Kerendahan Di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Persis Pernyataannya Seh Mutawali Sha'rawi A'la Martabatin Minal Khudu Minal Khudu Ini yang Paling Kecil Sendiri Yang Paling Rendah Sendiri Kita Ini Kalau Ingin Menunjukkan Bahwa Kita Ini Khudu Khusuk Rendah Diri Di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Dengan Sujud Karena Wajah Kita Ini Yang Merupakan Simbol Yang Paling Kita Hurmati Kemudian Kita Letakkan Di Tanah Untuk Nunjin Apa Kita Diminta Setelah Kita Membalas Kebaikan Allah Dengan Mentaati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketaatan Yang Merupakan Wujud Syukur Kemudian Kita Menunjukkan Apa Kehambaan Kita Kita Ini Nothing Kita Ini Tidak Punya Apa Apa Kita Ini Rendah Di hadapan Allah Subhanahu Kan Itu Kita Diminta Sujud Jadi Sujud Itu Yang Pertama Balaslah Kebaikan Dengan Ketaatan Maka Nanti Kalau Kita Melakukan Semua Ketaatan Itu Motif Kita Adalah Syukur Kalau Kita Ingin Menjadi Seperti Mariam Motif Kita Adalah Syukur Mulai Sekarang Kalau Melakukan Apapun Dalam Kaitannya Dengan Ibadah Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Duit Kenapa Karena Kita Mau Bersyukur Pada Allah Yang Kedua Kalau Sudah Begitu Harus Dilanjutkan Karena Gini Karena Perolehan Perolehan Yang Kita Dapatkan Meskipun Itu Merupakan Anugerah Dari Allah Kadang-kadang Membuat Kita Menjadi Tinggi Hati Membuat Kita Menjadi Egonya Menjadi T Naik Dan Seterusnya Karena Itu Setelah Konut Kita Diminta Untuk Apa Sujud Untuk Sujud Mariam Diminta Untuk Sujud Karena Itu Sebagai Simbol Penghambaan Kepada Allah S.W.T. Karena Kehambaan Kerendahan Dan Dikaitkan Dengan Yang Lain Karena Itu Momentum Kita Menunjukkan Kehambaan Kerendahan Kita Dihadapan Allah S.W.T. Dan Itu Makom Yang Paling Tertinggi Dan Allah Paling Cinta Keadaan Dimana Allah Paling Mencintai Hambanya Adalah Ketika Seorang Hamba Itu Bersujud Bersujud Rendahkan Dirimu Dihadapan Allah S.W.T. Jadi Dengan Semua Kerendahan Karena Dari Awal Sudah Dikapah Kamu Menjadi Hebat Itu Karena Allah Yang Istifa Allah Yang Tadhir Allah Ya Makanya Keminta Terima Kasih Bangun Ketaatan Karena Usuk Yang Kedua Sujud Sama Allah S.W.T. Sujud Sama Allah S.W.T. Nah Yang Terakhir Menarik Perintahnya Adalah Rukuk Ini Sekali Lagi Kenapa Kok Kemudian Sujud Dahulu Bukan Rukuk Para Ulama Berbeda Pendapat Ada Menyatakan Ini Bukan Berarti Urutan Karena Kalau Yang Diurut Mestinya Rukuk Dulu Baru Sujud Yang Kedua Yang Menarik Untuk Difikirkan Adalah Begini Ciri Paling Mendasar Dari Ibadah Baik Di Agama Nasrani Dan Yahudi Sebenarnya Adalah Rukuk Dan Sujud Yang Itu Kemudian Dihilangkan Pelan-pelan Baik Oleh Orang Yahudi Dan Nasrani Kira-kira Begitu Karena Allah Sering Menyamakan Sholat Itu Atau Ibadah Itu Dengan Dua Ini Sujud Dan Rukuk Tapi Dalam Konteks Ayat Ini Sujud Dan Rukuk Itu Diletakkan Dari Dengan Sekuen Yang Pertama Konut Kemudian Sujud Kemudian Rukuk Kenapa Karena Ini Tidak Bisa Dibalik Ini Sekuen Yang Memang Menunjukkan Satu Konut Dulu Karena Anda Mendapatkan Nikmat Dari Allah Ta'at Dia Apas Itu Pribadi Kita Harus Sujud Pribadinya Kita Di hadapan Allah Harus Humble Harus Humility Harus Menunjukkan Humility Kita Di hadapan Allah S.W.T. In Slift Menunjukkan Kehambaan Kita Di hadapan Allah S.W.T. Dan Seterusnya Namanya Sujud Tapi Setelah Itu Orang Yang Baik Itu Bukan Orang Yang Individual Tadi Nikmat Itu Bersifat Individual Karena Itu Kemudian Kita Minta Konu Sujud Juga Bersifat Individual Ada Banyak Orang Yang Merasa Soleh Setelah Selesai Meskipun Dia Tidak Berkecimpung Dengan Masyarakat Dia Sudah Merasa Itu Sukses No Yang Ketiga Itu Kita Disuruh Rukuk Bersama Orang Orang Yang Rukuk Kita Ini Harus Bersama Sama Dengan Komunitas Di Dalam Kebaikan Di Dalam Rukuk Kepada Allah Khusuk Jadi Kalau Sujud Itu Simbol Tadhal Simbol Kerendahan Diri Rukuk Adalah Simbol Khusukan Kita Kepada Allah Rukuk Simbol Aktifitas Bersama Sama Karena Itu Warga'u Ma'arroki'in Warga'u Ma'arroki'in Ugnuti Li Rabbiki Wasjuti Warga'i Ma'arro Ma'arroki'in Ini Yang Menarik Karena Kemudian Tidak Cukup Kita Ini Hanya Bersujud Tanpa Terlibat Dalam Kegiatan Sosial Dalam Bahasa Yang Lainnya Untuk Rukuk Bersama Sama Ada Jamaah Ada Kita Engage Atau Involve Dalam Keumatan Dalam Usaha-usaha Ketaatan Bersama Sama Itu yang Dibutuhkan Namanya Rukuk Dalam Ayat Ini Simboliknya Adalah Rukuk Pada Konteks Mariam Ada Yang Menarik Nanti Kenapa Kok Rukuk Karena Mariam Kan Perempuan Rukuk Bersama Perempuan Perempuan Yang Rukuk Kenapa Rukuk Bersama Para Lelaki Yang Rukuk Sekali Lagi Default Kalau Untuk Laki Laki Tapi Sekaligus Menyebut Perempuan Tentu Yang Dipakai Adalah Jamaah Udakar Salim Rukuk Tetapi Tetapi Sekali Sekali Laki Memang Itu Bagian Dari Kekhususian Kalau Kita Buka Tafsir Khusus Yah Mariam Yang Pada Saat Itu Dibulihkan Untuk Rukuk Bersama Sama Dengan Kaum Laki Lakinya Yaitu Oh Di Kanan Balik Isra'il Yang Juga Menarik Nanti Bahkan Konit Konutnya Mariam Di Surat At-Tahrim Itu Seakan-akan Allah Menunjukkan Untuk Menjadikan Mariam Sebagai Teladan Tidak Saja Bagi Perempuan Tapi Juga Bagi Laki Laki Karena Itu Konutnya Juga Orangnya Juga Tidak Sebut Sebagai Konit Tapi Konit Wakanat Minal Konit Karena Itu Include Laki-laki Seakan-akan Allah Ngasih Tahu Ini Ada Perempuan Yang Konut Yang Tidak Hanya Menjadi Contoh Bagi Perempuan Tapi Juga Bagi Laki-laki Karena Itu Dia Lintas Gender Saking Hebatnya Mariam Sebagaimana Yang Digambarkan Surah At-Tahrim Surah At-Tahrim Jadi Kalau Kita Simbulkan Setelah Konut Sujud Berrukuh Rukuh Menunjukkan Aktivitas Bersama Dalam Kekhusukan Kerja Kolektif Bersama Itu Yang Harus Dilakukan Kalau Kita Ingin Meniru Mariam Jadi Kalau Kita Urutkan Sujud Simbol Dari Ini Bersifat Individualis Simbol Dari Kehambaan Kenderaan Hati Private Ini Sifatnya Esklusif Dihadapan Allah Subhanahu Wata'ala Ini Sifatnya Private Esklusif Karena Orang Apa Namanya Menunjukkan Kepenghambaannya Kerendahannya Dihadapan Allah Subhanahu Ta'ala Rukuk Menunjukkan Kebersamaan Menunjukkan Kebersamaan Dalam Kebaikan Secara kolektif Ini Secara kolektif Harus ada Keterlibatan Kebersamaan Keterlibatan Dalam Kebaikan Komunal Kebaikan Komunal Ini Pembahasan Yang Secara Luas Pada Konteks Mariam Saat Itu Rukuk Beneran Jadi Sekali lagi Kalau kita Fikirkan Berkenaan Dengan Apa Yang Selah Kita Diskusikan Dari Yang Kemarin Maka Pelajaran Yang Bisa Kita Ambil Sejauh Ini Adalah Bahwa Oke Saya Taruh Di Sini Jadi 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 Kalau kita Singkatkan Hadiah Dari Allah Itu Tiga Hadiah Dari Allah S.W.T. kepada Mariam Itu Menuntut Untuk Tiga Hadiah Tadi Istifa Tiga Hadiah Tadi Menuntut Apa Menuntut Tiga 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 Hadiah Menuntut Tiga 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 Hal Tiga Tugas Atau Tiga Kewajipan Atau Tiga Tuntutan Jadi Tiga Hadiah Dari Allah S.W.T. Kepada Mariam Menuntut Juga Tiga Masya Allah Satu Menuntut Konut Yang Kedua Menuntut Sujud Yang Ketiga Menuntut Ruku Masya Allah Indahnya Ayat Tiga Hadiah Anda Harus Balas Dengan Tiga Kalau Kita Mau Sukses Allah Akan Memberikan Kita Kesuksesan Hadiahnya Nanti Akan Dikasih Ini Kapan Jika Kita Melakukan Tiga Ini Karena Dia Akan Berbalas Satu Mulailah Melakukan Ibadah Dengan Lembut Hati Sebagai Bentuk Ungkapan Rasa Syukur Kita Kepada Allah S.W.T. Yang Kedua Menghambalah Kepada Allah Sujud Kepada Allah Meletakkan Kita Ini Benar-benar Butuh Sama Allah Dan Tidak Menunjukkan Arogansi Sedikitpun Di hadapan Allah S.W.T. Yang Kedua Punya Keterlibatan Kebersamaan Dengan Orang-orang Islam Dengan Orang-orang Yang Taat Kepada Allah S.W.T. Keterlibatan Secara Komunal Secara Kolektif Itu Namanya Ruko Kalau Kita Melakukan Itu Itulah Yang Dituntut Setelah Kita Mendapatkan Hadiah Mendapatkan Gif Yang Ini Nanti Akan Mensucikan Semuanya Konut Sujud Ruko Tiga Hadiah Tiga Tuntutan Tiga Tuntutan Tiga Hadiah Tiga Tuntutan Oke Saya Gini Ada Tiga Hadiah Tiga Tuntutan Tiga Tuntutan Yang Diminta Oleh Allah S.W.T. Oke Itu Ayat Ke-42 Kalau Mau Kita Singkitkan Saya Tidak Baca Tafsirnya Sudah Terlalu Panjang Kira-kira Itulah Saya Saya Singkatkan Tadi Satu Ayat Lagi Baru Kita Sudai Misalnya Ada Yang Menyantikan Misalnya Adimit To'ah Tadi Maknanya Uknuti Adalah Langgengkan Ketaatan Kepada Robmu Ada Juga Panjangkan Berdirimu Di Dalam Solat Maksudnya Tadi Maksudnya Konu Wargai Marrokiin Maksudnya Adalah Maksudnya Adalah Sebentar Berbuatlah Seperti Perbuatan Mereka Dalam Apa Maksudnya Berjamaah Al-Kabir Tafsir Al-Kabir Menyatakan Disini Sama Persif Seperti Yang Saya Jelaskan Tadi Ketika Allah Menjelaskan Sesungguhnya Mariam Itu Secara Khusus Diberikan Berbagai Macam Hadiah Dan Pemberian Dari Allah Maka Wajib Baginya Juga Untuk Menambahi Ketaatan Kepada Allah Sebagai Syukran Lidilkan Ni'am As-Saniya Sebagai Bentuk Syukur Atas Berbagai Nikmat Yang Diberikan Dari Allah S.T.A. Kepada Mariam Jadi Seperti Yang Saya Jelaskan Tadi Rasulullah S.A.S. Menyatakan Akrabu Mayakun Abdu Mirrabihi Posisi Posisi Hamba Yang Yang Paling Dekat Kepada Rob Adalah Ketika Dia Sujud Ketika Dia Sujud Warga Marrakiin Ini Isyarah Untuk Salat Maksudnya Salat Berjamaah Sebenarnya Maknanya Bisa Dilebarkan Jadi Tentu Saja Makna Yang Paling Dekat Adalah Salat Jamaah Maksudnya Warga Marrakiin Yang Lebih Luas Berarti Ada Ketelibatan Secara Kolektif Di Dalam Urusan Kebaikan Maksudnya Adalah Beribadah Secara Umum Pasjudi Seperti Tadi Sudah Sama Maknanya Ada Juga Yang Menafsiri Warga Marrakiin Adalah Khudu Dan Khusyuk Dengan Hati Sementara Wasjudi Adalah Perintah Sholat Secara Zuhir Sementara Warga Marrakiin Perintah Khusyuk Ini Perbedaan Aja Di Dalam Tafsil Tidak Terlalu Nukitah Ketika Turun Ini Misalnya Lama Zakar Zakaratil Malaikah Hadhil Kalimat Ketika Malaikat Berkata Kepada Mariam Apa Namanya Ya Mariam Muknuti Lirab Biki Mariam Taatlah Kepada Rabmu Apa Yang Dilakukan Mariam Maka Berdiri Mariam Fissolati Dalam Solat Hatta Warimat Kodamaha Sampai Bengkak-bengkak Kakinya Wasalat Dam Sampai Mengalir Darah Sampai 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 Keringat Air Darah Bercampur Sampai Ngapanya Lamanya Dia Berdiri Masya Allah Itu Mariam Satu Laki Thalika Dhal 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 Nanti Insyaallah Di pertemuan Mendatang Saya Komperkan Sedikit Dengan Surat Hud Yang Berkenaan Dengan Mariam Tapi Tidak Untuk Kali Ini Hanya Sekedar Untuk Mengokohkan Karakter Mariam Untuk Kita Ambil Pelajarannya Meskipun Kita Tidak Tafsirkan selama detail untuk surat hudnya tapi maksud saya, poin-poin kenapa Maryam dipilih oleh Allah karena tiga tadi itu konut, sujud, ruku jadi satu adalah ketaatan karena syukur yang kedua adalah sujud, yaitu gak ada ego, gak ada merasa sombong benar-benar dia tazorruk benar-benar dia tazalul dia benar-benar merasa apa namanya menghambakan diri kepada Allah dalam bentuk sujud, yang kedua harus ditunjukkan, buat dia punya apa namanya konsen, empati, keterlibatan secara sosial terutama dalam hal-hal kebaikan itu cirinya, kalau kita ingin menjadi Maryam kalau kita mampu melakukan tiga itu, insyaallah itu yang akan membuat kita istofaki, watoharoki wastofaki ala nisa'il alamin, itu poinnya kisah yang dijelaskan oleh Rasulullah s.a.w. melalui ayat-ayatnya ini sejak kisah tentang Imratu Imran terus bicara tentang Zakaria bicara tentang anaknya nabi Zakaria Yahya bicara tentang Maryam semua ini dari mana Rasulullah bisa tahu kata Allah s.a.w. itu semuanya adalah informasi dan yang tahu nabi tidak punya akses ke kitab-kitab bahkan orang Nasrani dan Yahudi sekalipun itu banyak yang tidak faham tentang bagaimana dulu ceritanya Maryam diasuh oleh Zakaria dan seterusnya dia tidak tahu ini yang menarik ini salah satu bukti nubuah atau bukti kenabian nabi Muhammad s.a.w. mujizatnya adalah Allah memberikan apa namanya ayat-ayatnya yang berupa penjelasan tentang kisah-kisah yang berkaitan dengan figur-figur tadi itu ya Maryam Yisa Zakaria Yahya dan ini penting sekaligus untuk apa untuk menjawab delegasi Nasrani Najron yang datang yang menjadi background dari ayat kita ini kata Allah ini ambail ghaib ini informasi-informasi yang sangat penting yang sangat relevan buat hidupmu yang bersifat ghaib Nuhihi ilaih yang kami wahyukan kepadamu Muhammad ini sebagai keagungan kepada Nabi Muhammad s.a.w. informasi yang diberikan atau wahyu yang diberikan oleh Allah kepada siapa Nabi Muhammad s.a.w. tentang kisahnya Zakaria dan seterusnya tadi di sisi mereka kamu tidak ada di sisi mereka padahal bagaimana kamu bisa menceritakan kejadian itu ketika mereka melemparkan pena-pena mereka siapakah di antara mereka semuanya itu yang akan merawat Maryam di sisi mereka ketika mereka itu saling bertengkar satu sama lain memperebutkan siapakah yang punya hak untuk mengasuh Maryam karena ceritanya menarik begitu apa namanya ibunya Maryam itu berhanah menyatakan bahwa dia akan menjadikan anaknya sebagai Muharraron maka siapa nanti sambil menggendong bayinya ini siapa nanti yang akan menjadi perawatnya maka yang menarik orang-orang menjadi saling berputan karena Imran itu adalah pemimpinnya mereka karena Imran adalah pemimpinnya mereka ini yang menjadikan masing-masing merasa punya haun ini adalah pemimpin kami Imran itu dan ini adalah anaknya maka kami akan saya saja yang ini yang lain saya saja sehingga masing-masing mengklaim kepingin menjadi perawatnya Maryam apa yang terjadi kemudian maka diputuskanlah karena tidak ada yang mau mengalah ini iktalafu fi anna ula'ikal muhtasami mangkanu kata dia wah tidak bisa ini saya yang lebih berhak saya dan segala macamnya sehingga begitu pula Nabi Zakaria dia menyatakan saya ini saudaranya ini istri saya adalah bibinya dia dan seterusnya dan seterusnya sampai kemudian keputusannya adalah maka mereka memberikan pena yang mereka biasanya gunakan untuk menulis atau rot dan mereka pergi ke laut apa yang terjadi kemudian dilemparkan pena-pena itu ke sungai atau ke air laut itu maka pena siapa yang tidak tenggelam atau pena siapa yang tidak bergerak sesuai aliran air tapi menantang aliran air dialah yang berhak untuk menjadi pengasuhnya atau perawatnya Maria dan yang paling menarik apa yang terjadi semua pena itu tenggelam kecuali satu pena miliknya Nabi Zakaria yang diam saja dan bahkan satu riwayat menunturkan justru penanya ini bergerak melawan arah arus air dan itu yang menyebabkan beliulah yang nanti dijadikan sebagai perawat Maria perawat Maria ini yang digambarkan oleh ayat ini ketika apa namanya mereka saling berselisih yakhtasimun karena masing-masing ingin menjadi apa namanya perawatnya Maria tetapi kemudian keputusan dengan cara mengundi itu ya Al-Qur'ah nanti dimenangkan oleh Zakaria oleh Zakaria bagaimana bagaimana kelanjutannya dan seterusnya dan bagaimana komparasinya dengan surat Hud hikmahnya 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 kayak apa insyaallah saya lanjutkan besok hari sudah ngantuk banget saya nanti malah kemana-mana insyaallah nanti besok pagi kita akan ambil hikmahnya untuk ayat yang ke-44 dan 45 insyaallah sambil kita kaitkan dengan Hud terus kita masuk ke kisah dari kelahiran Nabi Allah Isa untuk sementara itu saja doktor ya kak aku hati fikir apa Mariam itu telah dianugerahkan tiga hadiah itu kalau kita nak lihat ayat-ayat yang sebelum itu disebabkan oleh Mariam itu memenuhi KPI yang Allah dah tetapkan kemudian ayat 43 ini pula Allah ayat 42 ayat 40 eh ayat 43 itu Allah suruh pula memberi ketaatan rukok dan sujud kan ya pasif macam kalau kalau kebiasaannya ketaatan sujud dan rukok itu adalah KPI untuk dia dapat anugerah tapi ini macam terbalik jadi ada dua begini ya sebagaimana yang pernah saya jelaskan kapan hari itu perbuatan Allah itu tidak terikat oleh waktu sekali lagi Allah tidak mengenal masa lalu masa sekarang dan masa yang akan datang dan pilihan Maryam untuk dijadikan sebagai apa nah di mengalahkan seluruh wanita dia dipilih sebagai ibunya Nabi Isa disucikan dan segala macamnya itu kan merupakan pilihan Allah dan pilihan Allah itu tentu sesuai dengan kebijaksanaan dan ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala lah pilihan Allah itu ditunjukkan lebih dahulu di ayat ini kamu saya pilih dan segala macamnya tinggal kemudian kalau kita pengen tahu kenapa sih Allah memilih dia maka kita akan apa namanya akan tahu dari perbuatan Maryam setelahnya yang diminta oleh Allah menjadi tiga tadi konut sujud rukuk kan begitu karena kalau mau dibalik karena kita berbicara dalam dimensi waktu maka sebenarnya kalau orang melakukan konut sujud rukuk maka sebenarnya dia entitled untuk mendapatkan istifat tadi itu pemilihan dari Allah subhanahu wa ta'ala tapi sekali lagi harus kita runut juga ke belakang karena stepnya juga sudah mulai dari imratu imrat dari bagaimana orang tuanya dan segala macamnya semua variable itu harus kita pakai untuk sampai kepada Maryam mulai apa yang dilakukan orang tuanya namanya abida mau dijadikan muharroron diletakkan dia dia mikirin semuanya itu juga penting sebagaimana nostrun yang kemarin kita diskusikan itu jadi antara apa namanya ya sama iman tadi itu karena itu yang harus kita lihat tentu saja kalau kita melihat ini seperti terjadi setelah pemilihan ya karena kita berbicara dalam dimensi waktu tapi kan Allah sudah menentukan nanti yang paling layak untuk jadi ibunya Isa adalah Maryam tapi jadi ibunya kan nanti nanti dan semua kayak beginilah kayak Rasulullah menyatakan orang-orang yang berhak menjadi ahli surga orangnya masih hidup Rasulullah menyatakan dia ahli surga kalau kita lihat sudah dipilih oleh Allah orang ini menjadi ahli surga Umar Abu Bagar Tolha dan Zuber dan segala macamnya kalau kita melihat ini seakan-akan berarti mungkin bisa saja ini riski sekali kalau orang kemudian sudah dipilih kemudian dia berbuat maksia kalau dia orang sudah dipilih enggak karena memang ini pilihan Allah tidak akan pernah keliru karena Allah memang berbicara tidak dalam rentang waktu dan buktinya menarik orang-orang yang dipilih menjadi ahli surga itu tidak berbuat maksiat memang dan seluruh amaliyahnya menunjukkan kepada kita menjadi kenapa dia layak menjadi orang yang mubasyar biljannah demikian juga mariam jadi jadi nanti kita dalami lagi tiga poin yang sentral tadi dan bagaimana Al-Quran menyatakan bahkan mulai dari wa-ummuhu siddiqah kalimatnya semua mariam nanti menarik disebut dengan siddiqah disebut dengan wa-ga'anat minal qanitin disuruh qanitin dan dia menjadi qanitin dan seterusnya sebagai apa namanya bagaimana mariam melakukan dengan sempurna requirement katakanlah kalau kita bisa pakai untuk menjadikan dia memang tepat dipilih oleh Allah SWT sebagai satu-satunya wanita yang bahkan para ulama berselisih apakah dia wanita terbaik sepanjang sejarah ataukah terbaik di zamannya saja tapi menarik untuk melihat wanita yang sangat memukau ini karena tiga hal qanit sujud dan rukuk dan rukuk demikian mungkin kak ha insyaallah kita lanjutkan besok hari pertanyaannya dan seterusnya sorry wan mas lukma saya sudah tinggal lima watt ini kayaknya takutnya malah saya ngomongnya kemana-mana gak jelas nanti oke sampai ketemu lagi insyaallah besok hari insyaallah oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati